Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Cahyoloanata Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja Untuk terus mendukung channel ini, biar lebih berkembang lagi Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe bagi yang belum Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih Jadi kemarin kita sudah membahas tentang MoodCloud MoodCloud itu sejenis file manager yang mampu mengelola 30 jenis Cloud Drive Jadi bagi yang belum menonton videonya, kalian bisa klik video ini Atau kalian bisa klik link video di kolom deskripsi di bawah Nah, kali ini kita akan membahas cara menggunakan Google Drive Jadi ini salah satu dari Cloud Drive yang dikeluarkan oleh Google Jadi ini miliknya Google teman-teman Nah, caranya sangat mudah untuk menggunakan Google Drive ini di komputer atau laptop kalian Caranya kalian masuk ke browser, kemudian kalian bisa ketik di google atau google.chrome.com Slash drive, slash download, slash, kemudian enter Nah, linknya ini juga akan saya cantumin di kolom deskripsi Biar kalian mudah kalau kalian mau download Google Drive untuk komputer kalian Nah, disini ada pilihan download drive for desktop Nah, disini juga disampaikan kalian bisa download Google Drive ini untuk aplikasi store bagi yang menggunakan iOS Dan juga di Google Play bagi yang menggunakan Android Oke, setelah kalian mendownloadnya, nanti kalian akan install seperti biasa Setelah kalian menginstallnya, nanti dia akan muncul di bagian sini Kalian klik tanda panah ini Kemudian ini dia, Google Drive Kalian klik Google Drive-nya Nanti terbuka Nah, kalau masih pertama itu kalian belum bisa menghubungkan Atau masih kosong disini Jadi, kalian bisa klik tanda tambahnya Atau kalian klik disini Nah, disini saya sudah menghubungkan 3 account saya Nah, kalau kalian mau menghubungkan lagi Kalian klik lagi disini Add another account Jadi, nanti akan terbuka Jendela baru Nah, disini kalian bisa Untuk pilih email yang akan kalian gunakan Nah, setelah kalian login Jadi, setelah kalian login Nanti kalian diminta menutup jendela tadi Setelah kalian tutup jendelanya Kalian bisa masuk ke Disk PC Nah, disini kalian bisa melihat Nah, ini email yang sudah saya sambungkan ke Google Drive saya Jadi, dia seperti local disk jadinya teman-teman Nah, disini kelihatan semua Nah, dia seperti local disk teman-teman Cuma bedanya Kalau kalian tidak terhubung di Terhubungkan dengan internet Dia tidak akan update datanya Atau kalian tidak bisa meng-copy data dari Google Drive yang ada di komputer kalian Dan juga meskipun Kalian sudah melakukan edit Datanya pada saat internet mati File itu tidak akan ter-upload teman-teman Jadi, kalian harus memastikan Internet kalian harus selalu aktif Kemudian Dari Google Drive ini juga Kalian Ini kita cancel dulu Kemudian ini Kita bisa Untuk sinkronisasinya Kita bisa atur disini Pause Atau kita bisa mempilih file yang mana Kita mau offline-kan Jadi File itu hanya akan ada di komputer satu itu saja Jadi, pada saat kalian menghubungkan Google Drive Di komputer lain File itu tidak akan ikut ter-update Kemudian, kalau kalian merasa komputer kalian berat Dengan menghidupkan Google Drive Kalian bisa klik quit Dan juga disini Dia sudah berhasil Meng-sinkronisasi sebuah gambar Teman-teman Nah, disini juga kalian bisa lihat Disini Informasinya everything is up to date Berarti Semuanya sudah Ter-update Atau sudah Tersinkronisasi Saya rasa itu saja Terkait Cara menggunakan Google Drive Sangat mudah kan teman-teman Kalau kalian masih ada pertanyaan Terkait cara menggunakannya Atau kalian ada masalah Cara install Cara menggunakan di komputer kalian Kalian bisa tulis Pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Atau kalau kalian ada masukan atau saran Kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah Oke teman-teman Jadi, sekian video kali ini Untuk terus mendukung channel ini Jangan lupa klik tombol like Share dan subscribe Dan juga jangan lupa Nyalakan loncengnya ya teman-teman Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya teman-teman Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax